Meta News Pembangunan fase 2 Solo Safari direncanakan rampung sebelum Desember 2023. Eksibit Unta bernuansa Arabik menjadi yang paling pertama rampung. GM Solo Safari, Sinta Aditya mengatakan, penambahan eksibit Unta menjadi spot baru yang dapat dinikmati pengunjung bersamaan dengan hadirnya satwa Bengal Tiger, Kucing Seval, Bobcat, Lutung, dan satwa-satwa lainnya. Tahunan fase 2 itu yang mendekati selesai itu ada eksibit Unta. Itu nanti dengan nuansa-nuansa Arabik gitu. Jadi nanti pokoknya keren banget deh jadinya. Kayak kita masuk ke suatu negara gitu ya, kayak lagi ada di Middle East. Nanti dengan konsep tempat yang baru dan nanti ada satwa tunggalnya juga ya untuk Unta. Itu bisa jadi spot yang menarik. Kemudian nanti disusul Bengal Tiger. Bengal Tiger itu juga akan ada interaksi satwa juga yang menarik nanti disana. Pihaknya memprediksi kalau jumlah pengunjung Solo Safari akan bertambah dari 30 hingga 40 ribu di hari biasa dan 40 hingga 60 ribu di high season menjadi 100 ribu pengunjung setiap bulannya. Dengan semakin lengkapnya satwa dan fasilitas berupa wahana permainan, museum gesang, galeri, dan auditorium untuk presentasi musik dapat menggait wisatawan tidak hanya dari Solo namun juga seluruh penjuru tanah air. Namun mengenai tiket, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada kenaikan atau tidak. Pihaknya akan mengevaluasi dan merevisi agar Solo Safari dapat menjadi jujugan wisata terbaik di kota Solo. Demikian saya Titus Yanto menyampaikan untuk Meta News.